Pemisah dampak virus corona, Bandara Hussein Sastra Negara membatalkan penerbangan internasional dari Kuala Lumpur dan Singapura. Akibatnya aktivitas bandara sepi penumpang. Merebaknya wabah virus corona membuat Bandara Internasional Hussein Sastra Negara menjadi sepi penumpang. Akibatnya aktivitas di bandara yang biasanya melakukan penerbangan dalam sehari mencapai 12 penerbangan, kini hanya 3 penerbangan dari negara Singapura dan Malaysia. Hal tersebut dikarenakan wabah virus corona yang sudah masuk ke wilayah Indonesia. Penurunan tersebut mencapai 70 persen dibandingkan dengan hari-hari biasa. Selain itu, pengamanan ketat pun dilakukan oleh pihak bandara untuk mengantisipasi penumpang yang terjangkit virus asal Tiongkok tersebut. Terima kasih atas penyakitannya, Pak R. Hussein, dampak dari virus corona adalah berapa penerbangan itu dikancel. Dari tentu Air Asia, Marindo, juga Sipel, ada penerbangan tapi jumlah penerbangannya sangat sedikit, luas faktornya di bawah 50 persen. Itu alasan dikancelnya sendiri apa? Karena faktor penerbangan yang kurang, faktor penerbangan yang minim di bawah 50 persen, sehingga penerbangan yang mencapai dibatalkan. Dalam sehari sendiri penerbangan biasanya berapa penerbangan, Pak? Untuk internasional, mungkin ya, sehari 12 penerbangan. Setelah ada penerbangan corona sendiri, hari ini berapa penerbangan, Pak? Ini jelas, masih tinggal 3. Hanya 3 penerbangan, Pak? Belum diketahui kapan penerbangan internasional kembali dibuka, namun pihak bandara akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV